Pemirsa, kami akan mencoba memantau proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Apakah dihentikan sementara atau masih dilanjutkan? Informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, Nadia Ayu. Nadia, bagaimana proses penghitungan suara tingkat kecamatan di sana? Ya, Eva dan juga pemirsa, hingga saat ini rekapitulasi suara pemilu 2024 di kecamatan Kebonjeruk masih terus berlangsung. Setidaknya sebanyak 99 TPS telah dilakukan rekapitulasi, dari total keseluruhan sebanyak 1.005 TPS. Dari data per 18 Februari 2024, keunggulan saat ini dipegang oleh paslo nomor urut 01, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar, ada di angka 1.008 suara. Sedangkan untuk di urutan kedua, dipimpin atau dipegang oleh paslo nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Ada di angka 5.316 suara. Sedangkan di urutan terakhir, ada di paslo nomor urut 03, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di angka 1.672. Dari keseluruhan data ini, ini dihimpun. Dari data di TPS yang ada sebanyak 99 TPS hingga saat ini proses masih terus berlangsung berbeda dengan beberapa TPS lain ataupun berbagai isu yang sempat melanda bahwa akan adanya penghentian penghitungan di tingkat kecamatan. Samping itu, setidaknya dari penolehan ataupun rekapitulasi ini sudah berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 16 Februari 2024. Samping itu, dari seluruh TPS pada hari ini, ada sebanyak 2 TPS, atau maksud saya, ada 2 kelurahan yang tidak menjalani rekapitulasi dan antaranya adalah kelurahan Kedoya Utara dan juga Kedoya Selatan. Lantaran adanya alasan keterbatasan tempat, begitu pun juga keterbatasan para petugas dari KPPS. Tadi juga saya sempat bertanya ataupun berdiskusi kepada Ketua Panitia Pemilih Kecamatan di Kebonjuruk, yakni si Rojul Munir. Ia mengatakan bahwa memang para petugas KPPS ini sempat mengalami sakit begitu karena harus melakukan penghitungan hingga malam hari. Ia pun meminta adanya peningkatan dari layanan kesehatan yang disediakan oleh KPU. Di mana perhitungan saat ini, dari sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan saya dan belakang saya ini, per tempat ini dilakukan oleh 4 orang, yakni totalnya ada 3 PPS dan juga 1 PPK. Dan di samping itu, untuk dari TPS terbanyak yang ada di Kecamatan Kebonjuruk ini dimiliki oleh kelurahan Durikepa ada sebanyak 204 TPS. Di samping itu, hingga saat ini, berbagai penghitungan masih terus dilakukan dan saya akan terus memberikan update kepada Anda, Eva, dan juga pemirsa sementara yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih, Nadia, untuk informasi Anda. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!